Akibat dari perkara tersebut lanjutnya, mengakibatkan kerugian uang negara sebesar di atas 500 juta rupiah. AI selaku oknum pejabat ban plat merah melancarkan modusnya, dengan menggulirkan dana melalui program KUR untuk para UMKM, modusnya selaku pejabat ban plat merah, di situ ada kredit untuk rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang mempunyai UMKM, dicatut namanya dan seolah-olah sudah bayar kredit. Tapi sebenarnya tidak. Uangnya digunakan oleh tersangka AI ini, kata Trimo. Kejaksaan negeri Sumenep menahan satu orang dan ditetapkan jadi tersangka perkara kasus korupsi di salah satu ban plat merah pada Rabu, 20 Juli 2002 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Oknum pejabat ban BUMN di Sumenep tersebut diduga garong uang dari penyaluran kredit usaha rakyat, KWR dan kredit usaha pedesaan, KUPDES tahun 2015 hingga 2018. Identitas tersangka seorang perempuan berinisial AI, 31 asal KTP dari Kabupaten Pasuruan dan dilahirkan di Kabupaten Sumenep. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Intro Terima kasih.